Viral foto pemandangan cahaya indah berwarna hijau layaknya aurora seperti di kutub utara di langit daerah wisata Tumpang Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Foto tersebut diambil dan diunggah oleh akun Instagram at joditografi underscore. Pada tiga hari lalu itu pun menjadi rame dikomentari dan disukai netizen. Beberapa netizen bahkan menyebutnya beruntung bisa mendapatkan kesempatan memotret momentum fenomena langit yang sangat jarang bahkan tidak pernah terjadi di langit Indonesia. Kehebohan semakin terjadi ketika ajoditografi menuliskan bahwa potret foto aurora itu hanyalah keisengannya mengambil gambar menggunakan kamera smartphone. Menanggapi foto viral tersebut, peneliti di pusat sains antariksalapan brin Andi Pangerang mengatakan bahwa pemandangan aurora belum pernah terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, kata dia, kejadian fenomena aurora di kutub utara dan kutub selatan itu pun tidak bisa terjadi setiap hari. Dikarenakan, diketahui hanya terjadi di kutub utara dan selatan, maka aurora pun dikenal dengan sebutan cahaya kutub. Aurora adalah fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan seolah menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer. Andi mengatakan, aurora terjadi disebabkan oleh interaksi antara badai maupun angin matahari dengan medan magnet bumi, yang disebut juga lapisan atmosfer. Sementara itu, saat ditanyakan lebih lanjut apakah mungkin ada jenis lain selain aurora daripada penampakan warna-warni indah di langit malam hari, Andi mengatakan, bahwa sejauh yang diketahuinya, tidak ada istilah lain ataupun jenis lain selain aurora untuk menunjukkan cahaya berwarna-warni yang menari di langit malam. Kalaupun mirip, lebih ke pelangi api. Akan tetapi, warnanya tak semonoton foto viral tersebut, karena pelangi api lebih berwarna-warni layaknya pelangi. Ferrenbo atau pelangi api itu sendiri pun disebabkan oleh sinar matahari yang dibiaskan oleh awan sirus yang terletak di 10 km dari permukaan bumi yang lebih banyak mengandung kristal es. Andi berharap gambar tersebut bukanlah hasil editan. Ia mengatakan, kalaupun bukan editan, ada kemungkinan efek dari naik mode saat memotret.